Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Allah SWT telah mengharamkan atas dirinya berbuat kezoliman dan mengharamkan pula atas hamba-hambanya serta mengancam orang-orang yang berbuat kezoliman dengan sangsi yang berat di dunia dan siksa yang pedi di akhirat kelak. Allah SWT berfirman, Dan demikianlah azab Rabbimu apabila dia mengazab penduduk negeri yang berbuat zolim sesungguhnya azabnya itu sangatlah pedi dan keras. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, Dan janganlah sekali-sekali kamu mengira bahwasannya Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang yang melakukan kezoliman. Dan sesungguhnya Allah SWT menangguhkan mereka sampai suatu hari yang pada waktu itu mata terbalalak. Kau muslimin rahimahkumullah, Dosa sirik membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Dan berkata, Ibnu Kasih berkata, Kezoliman itu ada tiga macam. Yang pertama kezoliman yang tidak terampuni. Dan ada pun yang kedua kezoliman yang tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada pun yang kedua kezoliman yang terampuni. Ada pun kezoliman yang pertama yang tidak akan diampuni Allah SWT ialah syirik kepada Allah SWT. Mengapa dosa syirik itu tidak diampuni? Karena kesyirikan merupakan kezoliman terbesar. Di mana seorang musyrik telah menempatkan mahluk ciptaan Allah yang penuh dengan kekurangan. Ditempatkan pada kedudukan Allah SWT zat yang maha sempurna. Nah, apakah ada kezoliman yang lebih besar daripada syirik? Maka jawabannya tidak ada. Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang besar. Dan Rasulullah SAW bersabda, Maukah aku kabarkan kepadamu sekalian tentang dosa yang paling besar? Al-isroku billah. Wa ku kul walidain. Wa ku luzur. Yaitu, engkau mempersekutukan Allah. Durhaka kepada orang tua dan persaksian yang palsu. Kau muslimin rahimakumullah. Dosa syirik membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Di antaranya dosa syirik merupakan kezoliman terbesar yang tidak diampuni pelakunya sebelum bertobat. Dan dosa syirik akan mengeluarkan seseorang dari lingkaran Islam. Dan menjadikan tersat dengan kesatan yang jauh. Allah SWT berfirman, Wa mayyusrik billahi faqadadalla dola lam ba'idah. Dan bareng siapa yang mempersekutukan Allah, Sungguh dia telah tersat dengan kesatan yang jauh. Al-imam Ibn Kathir napsirkan ayat tersebut bahwa orang yang mempersekutukan Allah, Sungguh dia telah berjalan bukan pada jalan al-haq, yaitu kebenaran. Dia tersesat dari petunjuk, jauh dari kebenaran. Dan dampak dari kesyirikan, maka terhapuslah amalan kebajikannya. Allah SWT berfirman, Walau asyraku lihabitu anhu ma'kianu ya'amalun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, Iscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan orang yang mempersekutukan Allah, Maka dia adalah seburuk-buruk mahluk. Dan akan masuk ke neraka jahannam. Allah SWT berfirman, Innaladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyriqina fi nari jahannam akhalidina fiha. Ulaikahum syarrul bariyyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyriq akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka adalah seburuk-buruk mahluk. Dan orang yang mempersekutukan Allah, Maka Allah haramkan baginya surga. Dan tempatnya adalah neraka. Allah SWT berfirman, Inna hu man yusriq billahi faqadaharramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Dan bareng siapa yang mempersekutukan Allah, Maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Perhatikanlah jahannam akibat dari dosa syirik. Oleh sebab itu, Imam Ahli Tauhid, Nabi Ibrahim AS, Memohon kepada Allah SWT Agar jauhkan dia dan keturunannya dari dosa syirik. Rabbi ja'al hadhal balada amina wajadubani wabani anna budal asnam. Ya Rabbuh, Jadikanlah negeri ini, Yaitu negeri Mekah, Negeri yang aman. Dan jauhkanlah. Aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Barakallahu liwalikum fil qur'anil azim wa nafa'ni wa iya'kum bimafihi minal ayatil wa zikril hakim Aku lukau lihada wastaqfirullah ladhim liwalikum Alhamdulillahi rabbil alamin wal'akibatulil mutakin wa la'udwani ila ala dhalimin Kau muslimin rahimakumullah Ketahuilah Bahwasannya perbuatan syirik itu tidaklah terbatas saja pada penyembahan patung-patung saja. Akan tetapi banyak macamnya Seperti berdoa kepada selain Allah Meminta kepada selain Allah Meminta kepada kuburan-kuburan Para malaikat, para rasul, atau para nabi Atau orang-orang soleh Menyembeli binatang kurban untuk selain Allah Dan beranggapan bahwa benda-benda tertentu Mampu memberikan manfaat dan mudarat Yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan tersebut Allahumma gafir Allahumma salli ala muhammad Wala li muhammad Kama salli'ta ala ibrahim Wala li ibrahim Innaka hamidun majid Wabarik ala muhammad Wala li muhammad Kama salli'ta ala ibrahim Wala ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma gafir Lil mu'minina wal mu'minat Wal muslimina wal muslimat Al ahyai minhum wal amwad Innaka sami'un qaribu muji'ibu da'wat Rabbana atina fid dunia hasanah Wafil akhirati ahsanah Wakidna adab an-nar Subhanahu wa bihamdik Asyadu ala ilahi ila anta Astaghfirullah atubu ilai Alhamdulillah